Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nursery pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu teman-teman tips ya bagaimana cara meminimalisir kegagalan dalam proses crafting anggur ya ya ini adalah bibit-bibit hasil grafting ya umurnya kurang lebih ada yang dua minggu ada yang tiga minggu ya jadi untuk cara graftingnya sudah sering sekali saya bagikan pada teman-teman di rumah jadi nanti di akhir video akan ada contoh bagaimana cara grafting ya ataupun sambung pucuk juga ada ini teman-teman tinggal klik saja ya videonya nanti ada di akhir video dan untuk kesempatan kali ini ini lebih kepada kemudian saya akan membagikan bagaimana kiat-kiat ya agar grafting ini bisa berhasil atau meminimalisir kegagalan dalam proses grafting ya ini malah ada ulatnya kayaknya nih karena daun-daun muda anggur ini sangat disukai sekali sama hama ya makanya ini harus rajin semprot fungisida dan insektisida nah kalau pas kelihatan hamanya sih bisa kita kendalikan ya langsung dipakai tangan juga bisa tapi kalau yang enggak kan tahu-tahu habis itu daunnya ya jadi untuk meminimalisir kegagalan ya ini saya sudah ambil contoh ini satu untuk meminimalisir kegagalan itu biasanya teman-teman ya kalau kita bicara grafting maka kita perlu batang bawahnya rustok ya atau cuttingnya dan juga kita perlu juga entres jadi sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang paling penting dalam proses grafting tersebut jadi kalau kita bicara rustoknya atau cuttingnya ya ini contoh ada Redmaster bisa juga Isabella karena biasanya dikepun ini hanya dua aja itu yang dipakai ya ini kita perlukan rustok yang satu jelas rustok rustok yang sehat ya rustok yang sehat tentu saja bisa kita amati ya dengan saat kita potong setelah kita dapat itu biasanya dagingnya bersih ya tengah-tengahnya tidak ada hitam-hitamnya jadi rustok yang sehat lah bisa dibilang seperti itu kemudian kita lakukan proses pengkalusan atau pengakaran halus ya caranya seperti apa ini tinggal kita potong-potong cuttingnya setelah kita dapat ya kemudian kita rendam di dalam kokopit ya di kita pendam selama kokopit kurang lebih itu sekitar 10 hari nanti setelah 10 hari ya itu kita peram di dalam kokopit ya kondisi kokopitnya harus yang lembab ini akan keluar akar-akar halus nah itu dengan kondisi seperti itu maka akan bagus sekali saat dilakukan proses grafting ya Hai nah setelah halus kita grafting kemudian faktor kedua tentu saja ini masalah entres ya jadi entresnya haruslah entres-entres yang sehat ya jadi entres yang hijau dan juga mata bootnya besar itu biasanya berpotensi lebih cepat seprut ya atau lebih cepat Hai keluar tunas ya walaupun yang tua pun sama sih ini saja waktu yang dibutuhkan biasanya agak cukup lama untuk pecak tunasnya nah yang tidak boleh ini adalah entres-entres yang terlalu muda sekali kalau kita grafting biasanya susah kalau untuk entres-entres yang lebih muda tapi enggak terlalu muda banget ya tapi keras ini bisa kita manfaatkan untuk sambung pucuk nih kayak gini nih ini entres yang kecil ya tapi dipegang tidak terlalu lembek banget maksudnya kecil tapi keras bootnya juga bagus ini bisa kita manfaatkan dengan metode ini sambung pucuk ya dengan satu mata tunas sama ya hasilnya pun nanti sebenarnya sama aja sih karena di kebun mini saya juga 90% rata-rata itu bibit hasil dari grafting sih jadi ya sama aja lah sambung pucuk grafting asalkan ininya rustoknya sehat maka bibitnya juga akan sehat sih jadi sebenarnya tidak menjadi masalah nah ini ya ini adalah masalah entresnya jadi kita harus pastikan entresnya harus sehat juga kalau mau cepat itu yang saya sebutkan tadi ya dah lihat nih rata-rata hijau ya hijau-hijau butnya besar ini akan lebih cepat sepertnya nah itu kemudian untuk menemani ini malisir kegagalan selanjutnya adalah kita siapkan media tanamnya dulu ya kita siapkan medianya dulu ya ini sebelum saya tancap ini media udah siap nih udah lama jadi ini sekitar satu bulan atau tiga mingguan ya udah ada di dalam ini polybagnya lihat sampai keluar Hai apa namanya gulmanya atau rumput-rumput liarnya ya lihat banyak ya keluar gulma tuh ini bagus sekali saat kita tanami hasil craftingan ini sudah bagus sekali nih Nah itu medianya perlu disiapkan dulu ya ya biarpun media baru pun sebenarnya juga nggak menjadi masalah ya asalkan kalau kita menggunakan misalnya ini sekam bakar atau sekam lapuk ya dan juga kalau bisa itu kalau menggunakan pupuk kandang ya harus yang sudah di fermentasi itu juga bisa yang penting kalau baru dicampur pun kita masukkan polybag kita siram dulu jenuh ya tersiram dulu misalnya kita mau tancap sore ya kita siram pagi dulu jadi biar airnya turun dulu baru kita tancap itu sebenarnya sama aja usahakan ini medianya awalnya ini basah nggak masalah ya Nah selanjutnya minimalisir kegagalan juga teman-teman tempatkan di tempat-tempat yang panas saja sekalian tapi harus ada naungan misal plastik UV ya nah contoh lihat nah UV ini sana langsung panas tuh sana timur nah kalau bisa grafting seperti ini itu kalau bisa jangan ditaruh di dalam ruangan itu kurang pas ya teman-teman ya diwalaupun bernaungan tapi bukan tempat-tempat tempat yang gelap ya tempat-tempat yang terang ya ini tempat-tempat yang terang cukup sinar matahari yang penting jangan kehujanan aja itu malah yang disukai pada saat bibit-bibit itu kita lakukan grafting seperti ini ya Nah seperti ini kemudian selanjutnya dalam proses graftingnya teman-teman juga menggunakan alat-alat yang tajam jadi tujuan daripada grafting atau tujuan daripada sambung pucuk sejatinya sama aja sih yaitu adalah menyatukan kambium atau getak yang ada di ini batang bawak dan juga entresnya ini pun sama ya rustok dengan entres jadi kita tugasnya adalah menyatukan kambium atau ketah yang ada di keduanya jadi kalau hasil sayatannya rata pasti hasilnya juga akan bagus ya Nah kemudian untuk cara graftingnya teman-teman nanti lihat aja di akhir video ini ada ya cara grafting yang anggur gimana kalau ini kulitnya tebal bisa kita hanya kupas kulitnya kalau entresnya kecil bisa kita belah pinggirnya kalau kecil banget bisa kita belah tengahnya itu ada macam-macam cara grafting jadi teman-teman nanti tonton aja video cara grafting yang udah sering saya bagikan di channel ini Hai jadi itu aja yang paling penting juga ini ya pengontrolan air jadi walaupun pertamanya itu kita siramnya banyak ya sampai basah ya tapi bukan berarti ini tidak disiram lagi ya sampai jadi nggak juga sih kalau kita tempatkan di tempat yang panas ya ini kalau medianya kering ya harus kita siram tetap ya kita tetap jaga media ini agar tetap lembab karena dengan ini lembab nanti kan yang ini ya rustok yang kalus tadi pada akhirnya ini akan keluar akar berbarengan dengan ini terbus ke atas atau seprut jadi prosesnya memang seperti itu jadi bukan berarti setelah awal-awal kita siram banyak kemudian kita tancap kemudian nggak kita siram lagi itu enggak ya jadi itu malah nanti malah akan kering malah bisa gagal nah ini contoh juga banyak juga tuh yang baru saya tancap lihat di pinggir-pinggir sana tuh tuh banyak banget hari ini aja saya ini sana lihat itu sekitar ada seratusan tuh yang baru saya tancap baru ditancap nih sekitar 100 polybag nah tugasnya selanjutnya tinggal ini kita jaga kelembaban medianya ya pertama disiram banyak sekali lihat sampai banjir ya selanjutnya tinggal kita jaga medianya agar selalu lembab sembari kita tunggu ini seprut ya nah ini juga ada yang sudah mulai seprut juga umurnya kurang lebih ada yang 10 hari ada yang 2 minggu ya ada yang 3 minggu juga nah ini adalah prosesnya yang sebelah sini ini yang sudah mulai tinggi ini sudah mulai intens nih penyemprotan insektisida dan fungisidanya sebelah sini ada yang udah mulai panjang dan sudah mulai rajin pemupukan juga jadi penyemprotan dan juga memupukannya kalau yang segini ini sudah intensif nih jadi lebih cepat besar ya kira-kira itu aja sih yang menjadi kuncinya bagaimana untuk meminimalisir kegagalan dalam proses grafting ya mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau untuk cara graftingnya saya rasa sudah sering sekali saya buatkan videonya jadi teman-teman tinggal nonton aja nggak perlu saya praktekkan juga di video ini nanti tinggal klik aja ya di akhir video akan ada bagaimana cara graftingnya ya mungkin sampai disini dulu semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah